Hai Say2GoWords, pernah gak sih kalian menghabiskan malam dengan berbagai pikiran negatif? Mungkin kalian merasa tidak nyaman tentang beberapa aspek tertentu dalam hidup, atau merasa ada sesuatu yang salah. Pikiran negatif yang terus-menerus ini dapat mendorong rasa takut yang tidak perlu, dan menghalangi diri untuk menjadi yang terbaik. So, untuk membantu kalian mengatasi hal ini, berikut adalah 6 cara menghentikan pikiran negatif. 1. Kenali distorsi kognitif atau pikiran berlebihan. Apakah kalian memiliki kecenderungan untuk berpikir secara ekstrim? Misalnya, saat temanmu tidak segera membalas pesan sampai kalian beranggapan bahwa mereka tidak mau berteman lagi denganmu, atau mungkin ketika seseorang berkomentar tentangmu dan kamu menganggap itu sebagai kebencian. Ini adalah jenis distorsi kognitif atau pikiran berlebihan yang dikenal sebagai black and white thinking, atau kamu bisa menyebutnya dengan pemikiran hitam putih. Sadar atau tidak, hal tersebut sangat membahayakan kesehatan mental. Ingatlah, bahwa kita memiliki pikiran yang sangat kuat dan dapat meyakinkanmu tentang sesuatu yang belum tentu akurat, sehingga dapat memperkuat pikiran negatif. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk berusaha menyadari pikiran dan distorsi semacam itu, sehingga kamu dapat mulai mencegah pikiran-pikiran buruk. 2. Membangun sikap toleransi Gimana sih cara kalian menghadapi stres? Toleransi terhadap stres adalah kemampuan seseorang untuk mengelola emosi internal dan respon terhadap faktor pemicu diri yang mencakup pikiran negatif. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk bertahan, berhenti sejenak untuk menyegarkan pikiran, dan kemudian mengambil tindakan. Tetap tenang dalam menghadapi stres bukan berarti acu-ta'acu terhadap masalah. Hal ini memungkinkan kalian untuk mengendalikan emosi dan perilaku, alih-alih membiarkan emosi mengendalikan diri. Beberapa cara untuk membangun toleransi terhadap stres adalah dengan menyadari respon yang diberikan oleh tubuh. Misalnya, ketegangan pada saluran pernafasan yang melelahkan di leher atau punggung, berkeringat berlebihan, atau mengapalkan tangan. Gejala-gejala ini biasanya dirasakan di antara stimulus dan respon saat kalian bereaksi. Baiknya, kalian bisa meluangkan waktu sejenak untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuh dan pikiran, sehingga bisa membuat keputusan tentang bagaimana selanjutnya mengambil langkah. Bagaimanapun, kita memiliki kekuatan untuk memutuskan, apakah kita ingin bertindak sesuai dengan emosi dan perasaan sesaat, ataukah kita ingin bertindak berdasarkan logika yang sehat dan apa yang menjadi kepentingan terbaik untuk jangka waktu yang panjang. 3. Mengubah persepsi masalah Linda dan Charlie Bloom MSW menyarankan bahwa cara lain yang efektif untuk mengatasi pikiran negatif adalah dengan mengubah persepsi terhadap masalah, dari yang negatif pada sesuatu yang lebih bermanfaat. Salah satu cara mengubah persepsi atau reframing adalah dengan mendefinisikan kembali suatu masalah sebagai tantangan baru. Misalnya, daripada merasa tidak berdaya karena harus berhenti mengejar sekolah impian karena masalah keuangan, kalian bisa mencoba mengajukan beasiswa. Kalian bisa mencari bantuan keuangan dari lembaga yang tepat atau mungkin bekerja paru waktu sambil belajar. Reframing masalah memberikan kalian kekuatan pemikiran untuk menerima masalah yang harus diselesaikan, ketimbang membiarkan masalah menguasai diri. 4. Kemampuan mengatasi masalah dengan cara yang lebih tenang Cara lain untuk mengatasi pikiran negatif adalah dengan bersikap lebih tenang. Keterampilan ini merupakan pertolongan pertama untuk mengatasi stres. Di antaranya adalah A. Afirmasi Ini adalah kata yang sederhana namun memiliki kekuatan yang bisa kalian katakan pada diri sendiri untuk membantumu memiliki pikiran positif. Misalnya, Hmm, mungkin saya tidak bisa mengendalikan situasi ini, tapi saya memiliki kendali atas diri saya sendiri dan itu sudah cukup. B. Bernafas panjang Pernah gak sih kalian memperhatikan saat sedang marah, pernafasan kita secara otomatis menjadi lebih cepat dan dangkal? Nah, bernafas dalam-dalam dapat membantu mengatas ini dan membuatmu merasa lebih rileks. C. Kemampuan kognitif Jika kalian sedang memiliki banyak pikiran dan merasa putus asa, cobalah untuk mengesampingkannya sebentar saja dan mengalihkan perhatianmu pada kemampuan bersifat kognitif lainnya, seperti mencoba kegiatan baru, mengerjakan teka-teki silang, atau mungkin sudoku. Selanjutnya, Mengalihkan pikiran dengan melakukan aktivitas fisik Menurut literatur psikosomatik yang ditulis oleh Wong, sebuah trigger yang mengaktifkan fight or flight response dapat dikurangi melalui sentuhan dan tekanan lembut pada fisik. Beberapa contoh yang mungkin kalian bisa coba adalah Menghitung jumlah nafas, memperhatikan kedua kaki, dan menikmati bagaimana rasanya menyentuh tanah. Menempatkan tangan di dada, atau menyentuh sesuatu yang lembut seperti bulu hewan peliharaan atau selimut berbulu halus. Lima, melepaskan semua judgment yang tidak baik Apakah kalian memiliki pendapat buruk tentang diri sendiri? Terkadang tidak peduli seberapa sukses atau bahagianya kita, Mungkin kita masih memiliki pemikiran yang buruk terhadap diri sendiri. Terkadang, kita sering membandingkan diri sendiri dengan sosok ideal versi kita, atau mungkin dengan orang lain, sehingga merasa gagal dan tidak berguna. Karena itu, penting untuk belajar melepaskan penilaian yang buruk. Meskipun sulit dilakukan, pasti ada berbagai cara untuk mengatasinya. Sehingga mungkin dapat membantumu menemukan diri dan lebih berdamai dengan diri sendiri. Enam, ekspresikan pikiran dan perasaan dalam sebuah jurnal atau dengan orang yang kalian percaya. Bisakah kalian mengutarakan perasaan? Atau apakah kamu cenderung memendamnya? Ketika kalian terus-menerus memikirkan hal negatif, hal ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-harimu secara negatif pula. Maka dari itu, penting untuk kita menemukan cara yang sehat dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan. Kamu bisa menemukan orang yang kamu sayangi untuk membicarakannya, atau menuliskannya dalam sebuah jurnal. Namun, jika kalian tidak terlalu suka menulis, mungkin bisa mencoba berbagai jurnal visual, di mana kalian bisa membuat sketsa dan gambar, atau mungkin dapat merekam suara untuk mengekspresikan semua pikiran dan perasaanmu. Saya Tugowers, Sudahkah kalian mencoba salah satu tips yang disebutkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk like, share, dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi apapun yang diposting Saitugo ID. Semua referensi ditulis dalam kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!